Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau cerita dikit ya pengalaman kemarin ya Pas abis kakak tuanya jatuh Tak kira dia bakalan bye-bye aja guys Karena fisiknya juga O3 nya juga gak ada masalah ya Dinyalain bisa, nyamuk gagal juga bisa Transmit data 50 mbps juga lancar Gak ada masalah lah tampak dari luar Di kameranya juga gak ada tanda-tanda cacat Nah tapi masalah timbul Karena hasil rekod yang di airunitnya O3 itu Ternyata data Giro nya hilang Nah kalau kalian pakai action cam buat video utama sih Ini gak jadi masalah ya Tapi jadi masalah kalau Dikuat ini rekod O3 nya yang jadi video utama Giro Flow jadi gak bisa kerja Karena data Giro selalu not found Nah Rocksteady apalagi weh jelas gak bisa juga Nah setelah coba tanya kiri kanan ya Akhirnya Coba kontak di DJI forum Nah kemudian ada yang bantuin Ngarahin dia bilang Coba aja kamu bawa service ke dealer resmi mereka Kalau di Indonesia kan TAM Jadi Yaudah coba kontak TAM Dan di info kalau Ternyata mereka bantuin Boleh kirim airunit lengkap berserta kartu garansi Dan cerita kronologinya itu bagaimana Yaudah habis itu tak kirim Sekarang posisi airunitnya lagi out nama ya Disana ya Nunggu spare part Mudah-mudahan sih segera datang spare partnya Nah gara-gara ini Terpaksa O3 yang di Nazgul tak copot dulu Tak pindahin ke kakak tau Karena si Nazgul sama kakak tau kan Sama-sama pakai O3 Jadisnya sama Yaudah tinggal capot pasangan aja O3 aman Data Giro aman Yaudah berangkat Kita tes ke Gunung Rijani Tapi ini Nggak trip buat munca ya Jadi saya nggak mau maksain Karena baterai juga cuma 1 4.900 mAh Leon Jarak tempohnya 6,6 km Motornya kurang lebih ya Kalau take off dari gerbang rimba Rijani ini Kalian kalau mau kesini Bisa lewat kantor TNGR itu Ada gate besar ya Atau Gampangnya ke hotel Nusantara Tinggal ikutin aja jalan itu Lurus ke dalam Terus aja masuk Aksesnya juga udah bagus kok Mobil sama motor standar Bisa kesini Menuju Tiga Kilometernya jarak ya Kita lewatin Ini Si Topinya Rijani ini Jadi Kalau dari bawah kan Kayaknya dia ketutup Sama Awan ya Tapi setelah kita tembus itu Sebenernya Enggak Bulet-bulet dia Ketutupan Awan sih Dia Bolong bagian tengahnya Guys Ini posisi ILRS masih anteng banget ya 5100 Powernya berubah-berubah Kadang-kadang jadi 500 Kalau pas dia ngedrop dia naik Kalau pas basic ya Jadi sekitar 100-250 milliwatt Satelit aman Ini gunungnya udah mulai Kelihatan ya Gunung Rijani nya Posisi jarak di 3,6 Kilo Lanjut Perjalanan Baru lewat 3,7 Kilo Kenapa ya Jadi Perasaan Yang jatuh Di Nanggi itu Jadi kebayang-bayang Sampai sekarang Sampai Terbangnya juga Banyak mikirnya Sekarang Bener-bener hati-hati Benet Enggak berani main Ngawur-ngawur Kayak Ini ya Kayak Jaman dulu itu ya Gunung Rijani nya Di musim kemarau ini Tetap Masih ada Iju-hijunya ya Gak saya Jadi Pohon-pohonnya juga Masih Ada Iju nya Gak kuning semua Lihatnya pun mungkin Dia Masih Sering hujan Kali disini Ini Udah Mendekati 4,6 kilo Ah udah Saya putuskan Balik aja deh Karena Deg-degan Posisi baterai Soalnya udah di 3,5 Daripada Nanti Kenapa-kenapa Tapi pas turun ini Ini sih Naik lagi Dia malahan Baterai jadi 3,6 Berarti mungkin Pas waktu Nanjak itu Dia butuh Banyak tenaga Kali ya Bukan dia Turun Baterai Ya udah Gak apa-apa 4,6 kilo Kita Balik Main aman aja Alhamdulillah Alhamdulillah Sinyal Video Juga Relatif aman YLRS Juga Aman Ini sekarang Posisi Dia malah Cuman 25 miliwatt Si Jumper Tiprut Tak Set Di 500 miliwatt Sih Untuk Nah Kita Turunin Awan Dulu Nih Guys Jadi Ini Habis turunin Awan Ini Yang kelihatan Kayak topi Itu ya Kalau Dari bawah Terus Terbangnya Agak sedikit Kaku Karena Saya Pake Angle Mode Gak Berani Juga Resiko Pake Angle Karena Balik Lagi Karena Masih Kepikiran Yang Kemarin Itu Jadinya Terbang Pelan-pelan Pake Angle Mode Terus Nih Jara Tinggal 2, Masuk 2,5 Kilo Ya Habis Ini Baru Planning Cari Baterai Ini Sih Yang 8000 Kali Ya Biar Kemarin Tanya-tanya Ke Beberapa Pilot Jarak Jauh Jadi Memang 8000 Sih Oke Bisa Dipake Buat Enggak Deg-degan Terbang Jadi Bensin Juga Banyak Jadi Kalau Di Drone Long Range Kan Jadi Bensin Kan Ini Baterai Kalau Tengki Yang Besar Dia Bisa Sampai Jauh Tapi Makin Besar Tengki Makin Berat Kuat Jadi Kayaknya Angca 8000 Oke Lah Nanti Kita Nambung Buat Ini Bikin Yang 8000 Ya Eh Jara Udah Kisaran 1,4 Kilo Dari Lokasi Takeoff Kalian Lihatkan Jadi Mungkin Karena Masih Sering Ada Hujan Disini Akhirnya Jadi Relatif Lebih Hijau Dia Enggak Kuning Semua Apa Yang Kiri Itu Kayak Ini Mungkin Jalannya Lahar Kali Disini Terbang Dari Sini Cuacanya Dingin Tapi Panas Gimana Jadi Hawanya Dingin Tapi Panas Besok Kita Kepan Kepan Kita Ulang Lagi Dengan Bawa Tank Yang Lebih Gede Biar Sampai Puncak Tadi Mungkin Kalau Maksain Mungkin Bisa Jadi Bisa Kali Sampai Puncak Tapi Enggak Enggak Usah Main Ini Saya Gere Gere Jatuh Kemarin Bener Mikir Banget Sekarang Mau Melakuin Yang Aneh Aneh Karena FPV Ini Ya Enggak hanya FPV Mungkin Mau Main Apa Aje Motocross Apa Balap Motor Kalau Sampai Jatuh Kalian Bakalan Keluar Uang Model Jadi Jadi Saya Main Hati 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 Aje Enggak Enggak Aneh Semoga Besok Bisa Balik Lagi Kesini Sampai Puncak Dan Itu Kalian Lihat Dano Segarana Oke Teman Semoga Kalian Dapat Banyak Manfaat Dari Video Kali Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh